Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian tetap belum kondisi sehat ya. Tetap semangat belajarnya bersama saya, Mas Dika. Ya udah lama banget ya, udah hampir vakum berapa lama nih gak ngasih materi buat kalian. Nah, hari ini kita akan coba mempelajari tentang reaksi fotosintesis. Oke, coba dulu ya, reaksi fotosintesis. Oke, kayang-kayang. Nah, apa itu fotosintesis? Kalian masih tahu tidak apa itu fotosintesis? Iya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan ini nanti akan menghasilkan yang namanya karbohidrat dan oksigen. Nah, dalam reaksi fotosintesis, tumbuhan itu membutuhkan dua bahan utama. Apa saja? Iya, ada yang namanya H2O atau air ya. Oke, jadi nanti. Dan karbon dioksida. Oke, kita buat dulu di sini. Karbon dioksida itu CO2 ditambah H2O. akan menghasilkan, nah apa yang dihasilkannya? Yang dihasilkannya adalah karbohidrat ya. Karbohidrat itu C6H12O6 dan oksigen. Nah, itu ya. Jadi ini reaksi fotosintesisnya. Jangan lupa reaksi fotosintesis ini nanti membutuhkan sinar matahari. Oke, kita buat di sini nanti sinar atau cahaya matahari. Dan proses terjadinya itu di klorofil. Nah, ini dia. Oke, jadi nanti inilah reaksi fotosintesis. Dengan adanya fotosintesis ini, makanya seluruh hewan dan manusia itu dapat hidup. Kalau tidak ada reaksi fotosintesis, tumbuhan tidak bisa hidup. Manusia dan hewan juga tidak bisa hidup. Oh iya, coba kita ulangi lagi. CO2 ini tadi apa namanya? Iya, benar. CO2 ini namanya adalah karbon dioksida. Oke, kakak buat di sini aja ya. Di sini ya. Nah, CO2. Nah, CO2 ini nanti disebut dengan karbon dioksida. Oke, gak susah ya sepidolnya. Karbon dioksida. Karbon dioksida ini dapatkan dari mana? Dari hasil pernafasan hewan dan manusia. Oke, kemudian H2O. Ada yang tahu apa itu H2O? Apa tadi? Iya, benar sekali. H2O itu adalah air. Iya, H2O itu air. Nah, airnya didapatkan dari lingkungan. Jadi, tumbuhan juga membutuhkan air. Kemudian, C6H12O6 tadi apa? Ayo, siapa yang ingat? Apa? C6H12O6. Ada yang ingat? Iya. C6H12O6 itu namanya adalah karbon dioksida. Eh, sorry, 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 sorry. Karbohidrat. Karbohidrat. Maaf ya. Karbohidrat bukan karbon dioksida. Karbohidrat inilah yang digunakan oleh hewan. Dan manusia nanti juga untuk sebagai sumber tenaga. Nah, kalau O2. Nah, O2 saya yakin pasti kalian tahu semuanya. Apa O2? Iya, O2 ini adalah oksigen. Oksigen. Nah, oksigen inilah yang digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Oke, gimana? Sudah paham tentang reaksi fotonitesis? Oke, ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan mudah kita berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax